Halo guys, udah lewat nih gue gak bikin konten hampir sekitar mau 3 bulan kali ya sampe sekarang Jadi kebetulan kali ini sekalian gue mau ngonten lagi dan kebetulan juga kemarin gue baru beli kartu perdana baru nih guys Jadi ini adalah bisa dibilang apa ya Gue gak bisa bilang ikut-ikutan sih tapi mungkin memang trennya sekarang semua operator ngeluarin provider digital Dan ini di depan kita ada MPWR Ini gue baru beli kemarin Kalau gak salah ini keluaran dari Indosat Gimana cara dapetinnya? Simple sebenernya, hampir mirip dengan operator-operator lainnya Jadi kalian tinggal cari aja di Playstore Dia itu namanya, ini bentar Gue agak zoom dikit deh Namanya MPWR Cari aja MPWR Nah dia ada di ini Nah MPWR Indosat Oredo Oredo apa? Oredo? O, Oredo Ini di install aja dulu Jadi Pemesanannya dari aplikasinya langsung Kalau kalian mau beli SIM perdananya Kemarin gue beli itu harganya cuma Rp25.000 Itu sudah termasuk ongkir Nyampainya juga cepat Beli hari Kalau ngesel gue beli hari Senin Selasa udah nyampe Cuma karena gak sempet baru gue bikin videonya hari ini Nah oke ini aplikasinya lagi kita download dulu Sekedar informasi aja gue udah sempet nge-review beberapa sih Dari Bayu Kemudian gue juga sempet pake switch dari Smartfriend Terakhir gue pake Live On dari Excel Kebetulan yang hatinya gue pake untuk daily gue adalah Si Live On Karena memang koneksinya di rumah gue cukup bagus Jadi ya gue pake itu Oke Ini aplikasinya udah ke-download Kita buka aja Nah ini Oke Lihat kok gak bisa Oh ternyata handphone gue yang ini di-root guys Jadi apa namanya Kalau handphone kalian di-root Kalian gak bisa pake MPWR-nya ya guys Jadi kalau kalian mau coba pake handphone yang gak di-root Jadi disini gue udah Gue udah download juga sih di handphone gue yang satu lagi Cuma gue clear data dulu ya Biar kalian bisa Apa namanya Cess clear storage Bisa ngeliat experience buka aplikasinya Jadi disini nanti di aplikasi yang PWR saat dibuka itu Tampilannya begini It's all about you Blah 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 Empowering Misalnya kalian pilih bahasa Inggris dan Indonesia Next aja langsung Nah disini kalian Milih antara register atau Sudah jadi MPWR user Cuma kalian harus punya disini Only for Indonesian KTP holder Jadi memang harus punya KTP Indonesia Baru bisa kalian registrasi Oke disini karena gue sebelumnya udah daftar Tapi karena buat nunjukin kalian Kita pilih register dulu Disini kalian pilih kayak interest kalian apa Jadi kalau gue sih pilih asal aja ya Kita pilih let's go Nah disini Ada kayak Promo-promo gitu Ada Tokopedia Ada PHD Ada Domino Tapi kita let's go aja Nah disini kalian pilih paketannya nih Ada yang friendly itu 12GB data unlimited voice dan SMS Itu 30 hari Harganya 25 ribu Promo diskon 50% untuk 10 ribu pelanggan pertama dan tambahan kuota hingga 50% Itu kalau kalian 10 ribu pertama ya Gue gak tau gue masuk atau enggak Kemudian ada yang Buddy Buddy ini 23GB cuma 37.500 Ini murah sih hitungannya Ya Kemudian terakhir ada Bestie 50 ribu itu dapat 38GB Ini mungkin diantara provider digital lain Ini adalah yang paling murah menurut gue Ya Menurut gue Ya cuma karena kemarin gue pilih yang friendly Gue pilih yang friendly aja Next Ini ada yang lain-lain Kalian mau nambahin apa Passion all net jumlo Ya ini kayak Tambahan apa Kalau di Bayu mungkin kayak toppingnya lah ya Kita next aja Oke Totalnya 25 ribu Sudah sama ongkos kirim Nah disini kalian harus Login connect pake akun google kalian Gue pilih akun google gue aja Nah Disini kalian bisa pilih nomor nih guys Bisa pilih nomor yang disediain Atau kalian bisa Choose your own number Tapi Gue udah nyoba beberapa kali Tapi gagal Nomor yang gue mau Jadi gue pake nomor random aja Pilih aja salah satu Oke Ya Oke Nah disini kalian masukin alamat kalian Next Nanti kalian udah Bayar Dan dikirim ke alamat kalian Pembayarannya bisa pake Kalau gak salah ada OVO Ada Gojek Pokoknya pembayaran online ada Terus pembayaran kayak pake kartu juga ada Gue juga lupa-lupa inget kemarin Tapi ya kita skip aja ya Karena sebenernya gue udah Apa udah Daftar kemarin Jadi kita Keluar aja dulu Kita lihat dulu Perdananya ini belum gue buka ya Dari kemarin Oke Ini packingannya simple banget Selain packingan dari Dev Apa namanya Kurirnya cuma gini doang Ya Ini kita langsung sobek aja Ini kayak Oke Kita lihat isinya apa aja ya Ya Gini doang anjir Bener diantara yang lain Ini memang harganya paling murah Tapi packingannya paling menyedihkan guys Yang paling bagus masih gue bilang switch Switch itu keren banget packingannya Kemudian di setelah switch itu ada Live on Live on juga oke Ini sobek dah akhirnya Live on juga oke Packingannya Kemudian ada Bayu Bayu waktu itu kemarin gue dapet Ya kayak gini juga Tapi lebih Lebih mendingan lah ya Ini sih udah kayak Partu perdana cebanan Yang lu beli di Itu di counter-counter Udah Isinya gini Siapkan registrasi Dan kartu Dantes dan kartu keluarga Registrasi melalui APP MPWR Menikmati dukungan terbaik Udah Gitu doang Anjay Disini warnanya itu Kayak rose gold Gitu Kemudian disini ada kayak Anjir ini sticker dong MPWR nya sticker Anjir Ini kayak Kayak apa sih Kayak Becana kali disini MPWR juga sih Jadi Dikasih sticker MPWR Paling baliknya tuh Tulisannya MPWR juga Gue gak ngerti Gue gak paham Gue gak ngerti Gue gak paham SIM card nya Seperti biasa SIM card Apa Ini kok Oh bisa deh Oh bisa SIM card nya SIM card Ini SIM card nya Gue agak bingung SIM card nya Kayak SIM card SIM card nya SIM card nano Tapi Tembaganya tuh Kayak tembaga jadul Cuy Yang gede tuh Tembaga apa Tembaga handphone Handphone Zaman bahala Gitu ya Oke jadi kita cabut aja dulu SIM card nya Gue masukin ke handphone Yang gue Ya Sembaganya kok gede banget ini Apa gue yang salah lihat ya Tapi yang di Excel gue juga sama sih Segede gini Yaudah lah Kita pasang aja dulu Karena memang Gue Gue sih gak Gak yakin Koneksinya bakalan bagus Di rumah gue Karena pengalaman gue Indosat disini Kurang oke Tapi ya Mana tau Kita balik lagi ke Aplikasi Aplikasi MPWR nya ya Ini back nya gimana nih Wah gak bisa Kita harus clear data dulu guys Apa gimana lah Caranya Kita buka MPWR lagi Oke It's all about you Wah gak bisa Gue harus clear data dulu Karena tadi gue Terlanjur apa Ngesimulasin Apa namanya Cara kalian beli Itunya ya Mana sih Storage and change Clear storage Oke Kita buka lagi Aplikasinya Kelihatan gak sih guys Kalau misalnya itu Comment aja ya Kalau misalnya gak keliatan Gue sudah Sudah MPWR user Continue with google Kemarin gue pake akun google Utama gue Oke Sekarang karena Karena ini kan Gue dikirim pake paksel Dan sudah sampe Gue tinggal Activate my MPWR Kita harus Scan ICC ID number nya Oke ICC ID number Scan nya gimana ICC ID number Oke Kita scan disini Ini scan Anjir Lah Tidak bisa nge-scan Kayaknya gue masih masukin Manual nih guys Gak bisa Nah Ah Bercanda nih Adalah Gue masukin Manual aja Oke guys Kita pause dulu ya Nanti kita sambung lagi Kalau udah Selesai registrasi Nah guys Jadi ini gue udah Selesai registrasi nih Kita disuruh Tarik Untuk refresh 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 tar gimana Pull down Oke Gue dia minta feedback Oke Kita kasih senyum aja dulu Ya Siapa tuh dikasih bonus Oke Gue dapet voucher ibox Hanya 2,5 juta Untuk beli Airpods Ya mahal juga Anjir Kasih 500 ribu Tuh gapapa tuh Usage Belum ada Kuota gue 12GB Ya guys 12GB Untuk Sebulan Harganya 25.000 Over Oke Profile Disini ada Wallet Pulsa balance 0 Tambahin Oke Pulsa nya Ya Oke Kalau kita Kita mau beli Ada renew Renew nya apa Renew nya bisa pake Gopay OVO Debitcard Virtual Account Pulsa wallet Harganya 25.000 Karena friendly Tapi mungkin kita bisa Pilih ya Oh Mungkin nanti kalau udah habis Kita bisa ganti sih Oke Oh Purchase add-on Spirit Add-on Oh ini add-on yang tadi Berarti kita tunggu habis dulu Baru kita bisa beli lagi kali ya Oke Daripada berlama-lama Gue tau apa yang ada di pikiran kalian Kita coba speed test Tapi disclaimer aja Speed di rumah gue ini Indosat Seduluh dulu sih kurang oke Gak tau sekarang Ad Belum ada sinyalnya cuy Emergency calls only Indosat Oredo Mungkin gue harus airplane mode Terus gue hidupin lagi Oh Kayaknya ini Masalah ini deh Akses point nya Belum ada Biasa Kalau Kartu baru suka gitu Gue heran dulu Kayak automatis deh Kartu-kartu sekarang tuh Manja banget Akses point nya Suka kosong Akses point name Belum ada Oh Kita belum milih tuh Ada sih Cuma belum dipilih Nih Udah ada Indosat GPRS Indosat SNS Apa sih SNS Tuh Indosat GPRS Wah Sinyala masih belum muncul Wah Kenal apa Mobile ni top Coba gue matiin dulu Airplane mode lagi Kemudian kita Hidupkan Gak bisa guys Masih emergency calls only Gue gak tau Salahnya dimana Tapi yang pasti Kartu gue masih belum bisa Diaktifkan Jadi Kenapa ya Ini sudah aktif Statusnya Masa gue pake wifi Kan Gak lucu Coba dikeluarin dulu Kartu sim card nya Masangnya bener kan Perasaan Bener kok Gak muncul Masih emergency calls only Oh baru muncul Sinyal itu Baru muncul Oke LTE Kita speed test sekarang Ya Yah Muter-muter guys Gue Seperti yang gue bilang tadi Koneksi Indosat disini Memang Agak menyedihkan Gitu Jadi Gue gak bisa Jadikan patokan Karena balik lagi Apa namanya Posisi menentukan prestasi guys Telkomsel aja Disini lemot Cuma Excel Yang agak mendingan Oh error Tapi mungkin next Akan gue coba Bawa Ke daerah lain Untuk ngetest speed nya Guys Jadi Ya untuk sampai saat ini Gue belum bisa Belum bisa ngecek speed nya Itu silang lagi Kayak paketannya Belum aktif gitu Apa kata di Access point nya Akses point nya Salah Access point Mobile network Kita buka settingan Access point names Kita pilih Indosat Indosat SNS Indosat SNS Oke Speed test Oke bisa nih Kita lihat speed nya berapa Ya Connect sih Tapi speed nya Ya 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 gitu deh Pokoknya Oke deh guys Mungkin segitu aja Yang bisa gue kasih tau Buat kalian Tentang MPYR ini Mungkin next Akan gue update Tentang speed test nya Perbandingan dengan Mungkin kartu-kartu Kayak Bayu Habis itu Live on Ya Tapi kalau Kita bicara soal harga Ini adalah Yang paling Murah Sejauh ini 12.000 Sudah dapet 12GB Eh 12.000 25.000 Sudah dapet 12GB Itu Kartu Perdana Kayak Live on aja Gak ada Bayu aja Itu Untuk 10GB Sudah gocap Kalau yang bukan beta Betanya pun 50.000 Cuma dapet 25GB Ini 50.000 Dapet 38GB Jadi ya Ini lebih worth it sih Tapi ya Speed nya Kalau di rumah gue Si ya Gak bisa dibilang Bagus Tapi ya Yang gak Ya Masih lancar lah Maksudnya gak sampe Yang tiba-tiba Koneksinya putus Gitu Stabil aja Gitu Oke guys Segini aja Yang bisa gue sampein Sampai ketemu Di video selanjutnya Dan cuan pamit dulu Bye 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 Mudah-mudahan Gue bisa monten lagi guys Thank you for watching